Istana Kemala Putih Jilid 31. Apa yang membuat heran, adalah pemuda itu belum diberikan pertolongan oleh siapapun juga mengapa bisa siuman sendiri? Bahkan sudah lama siuman, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ho Suyam pertama-tama yang menghampiri padanya untuk meminta maaf, sembari berkata, Anakku yang durhaka ini telah berani berbuat yang tidak patut terhadap siau hiap, aku sudah perintahkan orang untuk menghukum mati dengan segera tanda seru. Sabar dulu-sabar dulu demikian Kim Ho mencegah orang tua itu, yang seketika itu lantas berbangkit, Ho Kau Chu, bukankah kau cuma mempunyai seorang anak itu saja? Ho Suyam tercengang, ia menghela nafas. Dengan sebenarnya ia berkata, Isteriku sudah lama meninggal dunia, dia cuma meninggalkan seorang anak ini saja. Tapi, anak yang tidak baik kelakuannya, tidak berbakti, apa gunanya? Adalah lebih baik kau hidup sendiri dengan tenang. Kim Ho tertawa bergelak-gelak. Biarlah aku yang mintakan ampun untuknya, harap supaya kau Cusuka berikan keampunan dosanya kali ini. Ho Suyam juga tertawa bergelak-gelak. Si Ho Hiap sungguh seorang sangat budiman. Dia hendak menangkap kau untuk dipersembahkan kepada istana panjang umur supaya mendapat pahala dan hadiah, sebaliknya sekarang kau mintakan ampun untuk jiwanya, bukankah itu hanya suatu lelucon besar yang mendadak berubah bengis. Hukuman mati aku dapat ampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa. Lao Tiepan dengar, potong urat-urat kakinya, kutungi jari tangannya, hancurkan tulang pipi ya, semuanya ini adalah usulnya dia sendiri sedangkan konco-konconnya semua juga dihukum demikian. Tanda petik. Kau cu, menyelak Kim Ho, aku memintakan satu ampunan lagi padamu. Urat kakinya boleh dipotong, tulang pipinya juga boleh dihancurkan, tapi jari tangannya harap jangan dikutungi. Diganti dengan hukuman kurungan lama tahun, dalam tempo mana, aku akan menghadiahkan padanya serupa kepandayan ilmu kekuatan tenaga dalam. Lima tahun kemudian setelah dia menjalani habis hukumannya, ilmu kekuatan tenaga dalam juga sudah dapat digunakan. Bukankah ada baiknya bagi dirinya? Ho Leng dan yang semula sudah terbang semangatnya, ketika Kim Ho memintakan ampun untuk dirinya, hatinya lantas tergerak. Dengan tiba-tiba ia berotak dan melepaskan dirinya dari cekalan Lao Tiepan, kemudian ia berlutut di depannya Kim Ho sembari berkata. Budi Syao Hiap yang sebesar gunung ini, aku tidak cukup hanya dengan mengucapkan terima kasih saja. Asal aku masih hidup apa saja yang Hyao Hiap perintahkan, sekalipun harus terjun ke lautan api, tidak nanti aku menolak. Selanjutnya jika aku berani berbuat yang tidak patut lagi, biarlah Tuhan yang akan mengutuk padaku. Lao Tiepan tidak menduga akan tindakan Ho Leng dan itu, sehingga membuat ia terlepas dari cekalannya. Semula ia hendak turun tangan menghajar, tapi setelah mendengar perkataan tersebut, ia lantas hurungkan maksudnya. Ho Leng dan setelah berkata, tiba-tiba menghunus sebilah pisau belati. Semua orang terkejut, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan anak muda itu. Lao Tiepan sudah siap menantikan perbuatan apa yang akan dilakukan oleh Ho Leng dan, jika anak muda itu hendak membunuh diri, ia segera akan turun tangan untuk menjegahnya. Tidaknya na Ho Leng dan setelah menghunus belatinya tanpa ragu-ragu lagi lantas dikerjakan pada kakinya sendiri, sehingga sebentar saja urat-urat di kedua kakinya sudah dipotong sendiri olehnya. Setelah urat-urat kakinya pada putus, Ho Leng dan juga lantas jatuh roboh tidak ingat dirinya lagi. Bagus itu namanya baru satu laki-laki. Kalau begitu Cheng Ho Kau di kemudian hari akan merupakan salah satu perkumpulan agama besar yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Demikian Kim Ho memberikan pujiannya, sambil acungkan jari jempolnya. Ho Su Yam juga merasa bangga, lantas perintahkan orang-orangnya supaya puteranya lekas diobati sebagaimana mestinya. Satu pertanyaan apa sebabnya Kim Ho yang sudah makan obat mabuknya Ho Leng dan bisa siuman sendiri? Apa ia mempunyai obat pemunah racunnya? Tidak sebabnya ialah karena ia telah dapat lihat berkelebatnya bayangan orang di luar jendela. Dalam kecurigaannya, ia siang-siang sudah waspada. Lain halnya dengan Ho Su Yam, ia mengetahui orang main gila dari lain sudut, lihai obat mabuk itu. Buktinya Tiong Chiu Hek sendiri yang sudah kenyang makan asam garamnya dunia juga tidak mendusin akan obat mabuknya itu. Itulah karena obat mabuk yang digunakan oleh Ho Leng Den, ada merupakan obat mabuk spesial dari Cheng Hang Kau, yang diturunkan dari suhunya Ho Su Yam. Tidak berwarna, tidak ada baunya dan juga tidak ada rasanya, tapi bukan main lihainya. Kalau si korban bisa berlaku tenang masih tidak apa, tapi apabila terjejut atau ketakutan, bekerjanya obat itu semakin keras. Ho Su Yam tahu benar-benar ciri-cirinya obat mabuk itu. Ketika menyaksikan Tiong Chiu Hek roboh, segera mengetahuinya kalau ada orang main gila, maka dengan cepat ia sudah menelan obat pemunahnya. Cuma oleh karena ia belum tahu siapa orangnya yang main gila itu, untuk dapat menangkap basah orang tersangkut, ia juga berlagak jatuh pingsan. Ho Leng Den yang melihat rencananya berjalan dengan licin dalam kegirangannya ia tidak menjaga reaksi dari ayahnya. Kim Ho sebetulnya sudah ingin bertindak, tapi kemudian berpikir lain, ia kepingin tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Ho Leng Den terhadap diri para korbannya. Oleh karena adanya pikiran itu, maka ia juga berlagak mabuk. Perbuatan Ho Su Yam yang menelan obat pemunah, juga sudah diketahui oleh Kim Ho. Ia mengira bahwa orang tua itu berlagak berbuat demikian untuk mengelabdobi matanya orang banyak, maka diam-diam ia merasa geli sendiri. Kejadian selanjutnya benar-benar di luar dugaan Kim Ho, ia merasa kaget bercampur heran. Ketika Ho Su Yam mengumpulkan orang-orangnya yang berkepandaian tinggi, Kim Ho sudah siap sedia untuk turun tangan. Tapi perubahan yang telah terjadi selanjutnya, ia baru mengetahui bahwa pemimpin Cheng Hang Kau itu benar-benar sudah berubah menjadi orang baik, maka ia tidak segan-segan mintakan ampun bagi anaknya. Ketika Tiong Chiu Hek dan Peng Peng Mendusin, kembali diadakan perjamuan untuk kedua kalinya dan pada saat itulah Kim Ho baru berani makan dan minum sepuas-puasnya. Di kota Bu Chiang Kim Ho dan kawan-kawannya cuma berdiam dua hari, Kim Ho ingin melanjutkan perjalanannya. Ho Su Yam coba menahan seberapa bisa, tapi tidak berhasil, maka akhirnya ia peringatkan orang-orangnya menyediakan perahu besar untuk mengantar, tapi juga ditolak oleh Kim Ho. Beberapa hari kemudian, Kim Ho sudah meninggalkan Ong Pak, dengan melalui jalan air, ia memasuki pedusunan yang banyak menghasilkan beras dan ikan, ialah Sin Yang O di Provinsi Kengsi. Di sepanjang jalan meski orang-orang yang dapat perintah dari kawunya pada menyambut dengan meriah kedatangan rombongan Kim Ho, tapi semuanya itu dicegah oleh Kim Ho. Maksudnya ialah supaya perjalanan mereka jangan sampai menimbulkan perhatian banyak orang datang ke tepi telaga. Setelah mencari tempat yang agak sepi, ia mulai melatih ilmu silatnya Tian Leong Patsok. Itu memang merupakan kebiasaannya yang suka melatih ilmu silat dengan seorang diri di waktu tengah malam. Sekalipun di waktu siang hari habis melakukan perjalanan jauh, kebiasaannya melatih ilmu silat itu tidak pernah dilupakan, oleh karena ia belum bisa bicara dengan lancar maka setiap kali ada waktu terluang, ia lantas tidur, supaya di waktu malam bisa melakukan latihannya dengan baik. Malam itu, ia juga tidak kecualikan. Baru saja ia mencabut senjata bakta liongkinnya ia telah mengetahui bahwa di dekat situ ada orang. Ia memang ada satu bocah yang tidak kenal apa artinya takut, cuma sayang ia tidak bisa bicara dengan lancar seperti manusia biasa. Ia berdiri dengan otak penuh keheranan, matanya terus ditujukan ke tempat sembunyinya orang tersebut. Ia sebetulnya ingin mengatakan siang-siang aku sudah mengetahui tempat sembunyimu, mengapa kau masih belum mau keluar. Betulkah itu ada orang? Memang benar. Ia ada seorang muda belia, ketika pemuda itu melihat Choseng mengawasi padanya dengan metu, tidak berkesip, lantas mengetahui bahwa dirinya sudah kepergok oleh bocah cilik itu. Dengan perasaan tidak enak ia berjalan keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian berkata kepada Choseng. Bocah cilik, pecutmu ini kau dapat curi dari mana? Choseng meski masih kanak-kanak, tapi paling sebal kalau orang memanggil padanya bocah cilik. Apalagi pemuda itu begitu membuka mulut lantas mengatakan padanya pencuri meski ia tidak mengerti betul apa artinya mencuri, tapi nada suaranya kedengarannya kurang sedap dalam telinganya. Cuma sayang ia kurang pandai bicara, maka tidak dapat berbantahan. Mendadak ia sodorkan pecutnya, dengan gerakannya yang senaknya, agaknya ia tidak mau mengatakan. Ambilah jangan malu-malu deh. Jawabnya yang merupakan gerakan tanpa bicara itu sebaliknya telah membuat tercengang anak muda tadi. Siapakah anak muda itu? Ia adalah San Chu Ho A, cucu murid dari ketua partai sepatu rumput, Chosu. Sudah tentu ia mengenali senjata bakta liongkinnya Kim Ho. Sebab senjata bakta liongkin itu merupakan senjata pusaka yang jarang ada dalam dunia dan belum pernah terpisah dari dirinya Kim Ho. Tetapi kenapa sekarang berada dalam tangannya bocah cilik ini? Maka ia lantas menanyakan kepada Choseng, dari mana ia mencuri senjata tersebut. Dan ketika melihat Choseng menyodorkan pecutnya tanpa bicara, dalam hatinya bertambah heranji kalau orang itu adalah satu manusia yang liai, mungkin ia dapat menganggap bahwa Kim Ho sudah dapat dicelakakannya. Tetapi bocah yang usianya belum cukup 10 tahun, biar bagaimana orang tidak akan percaya, kalau Kim Ho dapat celaka di tangannya. Ketika menyaksikan bocah itu meluruskan tangannya tanpa menunjukkan gerakan apa-apa, betapapun kecilnya nyali San Chu Ho A, juga ia tentu ingin mencoba dan juga ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh bocah itu. Maka San Chu Ho A diam-diam telah waspada, dengan gerakan kaki sewajarnya ia maju ke muka beberapa tindak, kemudian mengulurkan tangannya untuk menyambuti senjata bakta Liong Kin. Ketika tangannya sudah dapat menyentuh pecut dan baru kelima jarinya hendak mejam berat, tiba-tiba matanya dirasakan kabur, tangannya ternyata telah menyambar tempat kosong, kemudian disusul oleh bunyi suara plak yang amat nyaring, pipinya mendadak sudah ditampar mentah-mentah, untung Choseng yang usianya masih terlalu muda, masih belum berapa kuat tenaganya. Kalau tidak, tamparannya itu sudah pasti akan membuat rontok giginya. Perbuatan Choseng telah membuat San Chu Ho A murka benar-benar. Ia lalu mencabut pedangnya, tetapi baru saja pedang keluar dari sarungnya, di bawah sinar bintang yang berkera depan, ia telah dapat melihat bahwa pecut di tangan bocah cilik itu sudah berkelebatan di depan matanya. San Chu Ho A terperanjat. Ia terpaksa menggunakan pedangnya untuk menahan dan menangkis, tetapi pecut itu masih terus saja berkisar di depan dan belakang dirinya, sehingga terpaksa ia harus mundur sampai tujuh atau delapan tindak jauhnya, barulah ia berhasil menyingkirkan dirinya dari ancaman pecut. Tetapi berbareng dengan itu hati San Chu Ho A sudah merasa jerih. Terpaksa ia mundur berulang-ulang, barulah dapat terlepas dari ancaman pecut. Tetapi ketika ia mengawasi Choseng, bocah itu ternyata sudah berdiri jauh-jauh sambil memegangi senjatanya. Sikapnya tenang sekali, seolah-olah tidak pernah ada kejadian apa-apa. Kejadian tersebut benar-benar di luar dugaan San Chu Ho A, ia sungguh-sungguh tidak menyangka bahwa bocah yang usianya masih begitu muda sudah mempunyai kepandayan begitu tinggi. Diam-diam ia telah khawatirkan dirinya Kim Ho, ia sanksikan kalau-kalau Kim Ho sudah dibikin celaka oleh bocah ini. Ia mana tahu bahwa ilmu silat yang dipelajari oleh Choseng itu sebetulnya hanya ilmu silat Hyang Mo Pian Ho A dan Tian Liyong Prat. Seilmu silat Hyang Mo Pian Ho A ini, seorang ahli pedang yang sudah terkenal ulungnya seperti Tiong Chiu Hek, ketika menghadapi Kim Ho dengan ilmu silatnya itu, juga tidak sanggup melawan sampai 30 jurus, maka dapat diduga sendiri sampai di mana kelihayan ilmu silat tersebut. Dalam kaget dan gusarnya San Chu Ho A lantas mengeluarkan bentakan keras. Bocah cilik, siapa sebetulnya kau ini? Jika kau tidak mau bicara terus terang, kau jangan sesalkan pedangku ini tidak mengenal kasihan. Choseng belum dapat mempelajari bahasa dengan baik, tetapi ia dapat meniru suara ketawanya Kim Ho dengan baik sekali. Saat itu ia meniru laganya Kim Ho waktu sedang ketawa dingin, bakta lyong kinnya kembali disodorkan. Kali ini maksudnya hendak mengatakan, apakah kau masih berani? San Chu Ho A benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan marahnya lagi. Sikap bocah cilik itu sungguh keterlaluan. Sebagai seorang laki-laki dia lebih suka binasa daripada dihina. Maka setelah membentak keras ia lantas mulai dengan serangannya. Serangannya itu hebat sekali, sebentar saja ia sudah melancarkan serangan berantai sampai tujuh kali, setiap kalinya ada begitu ganas dan hebat. San Chu Ho A yang berasal dari keturunan keluarga ahli silat, ditambah lagi dengan didikan Chosu, sudah tentu bukannya orang sembarangan. Hanya saja sekali ini ia telah bertemu dengan seorang bocah yang mempunyai kepandayan ilmu mengentengi tubuh yang luar biasa. Apalagi Choseng baru saja mempelajari ilmu silatnya Tian Leong Pats yang luar biasa lihainya dan justru tidak menemukan lawan untuk mencoba-coba, maka ketika melihat San Chu Ho A menyerang dengan pedangnya, ia lantas melesat tinggi. Di tengah udara ia berputar-putaran sambil memutar senjatanya, bukan saja sudah berhasil menghindarkan serangannya San Chu Ho A yang sangat hebat itu, sebaliknya malah membuat San Chu Ho A terkurung di bawah ancaman pecutnya. Gerakan Choseng itu ada cepat dan hebat sekali. San Chu Ho A sampai kelebakan. Sehingga ia mundur secara teratur, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hijau yang melesat menerjang ke arah Choseng. Begitu melihat bayangan hijau itu San Chu Ho A lantas mengetahui bahwa kawannya telah tiba. Kawannya itu adalah seorang tinggi kurus yang bernama Kam Tiau, tetapi orang-orang suka memanggil padanya Hiye Kong Kong. Usianya kira-kira 60 tahun. Ia merupakan salah satu orang kuat dalam kawanan partai sepatu rumput yang menyembunyikan diri di suatu desa di tepi telaga Xin Yang O. Sekali ini San Chu Ho A telah mendapat perintah dari Chosu untuk mendatangi tempat itu dan mencari kawcu. Dan malam itu mereka sedang merundingkan persoalan istana panjang umur di gunung Kuocong. San mendadak terlihat gerakannya Choseng, San Chu Ho A tidak mengetahui apa yang akan diperbuat bocah itu, maka sengaja ia mengintai sambil menyembunyikan diri. Siapanya na, Choseng begitu tiba di tempat tersebut langsung mengeluarkan senjatanya Bakta Liongkin yang benar-benar telah mengejutkan San Chu Ho A, maka ia mencoba untuk mendekati sehingga akhirnya ia telah kepergok oleh Choseng. Ketika San Chu Ho A sudah mundur dan terhindar dari serangan Choseng, Hie Kong Kong juga sudah melayang turun sambil membawa Bakta Liongkin di tangannya. San Chu Ho A ketika melihat senjata tersebut dapat dirampas, bukan main girangnya, Hie Kong Kong, jangan sampai bocah itu kabur begitu saja. Jangan khawatir ia tidak dapat kabur. Hanya aku merasa heran, mengapa ia mempunyai senjata pusaka ini? Apa kau kenal? San Chu Ho A pernah membicarakan halnya Kim Ho dengan orang tua itu, selagi ia hendak memberitahukan bahwa itu ada senjatanya Kim Ho yang dibawanya dari istana panjang umur, tetapi entah bagaimana telah berada di tangannya bocah tersebut, belum sampai ia membuka mulutnya, mendadak ia melihat berkelebatnya satu bayangan orang, kemudian disusul oleh jeritan kagetnya Hie Kong Kong. Ternyata tangannya Hie Kong Kong pada saat itu sudah kosong. Ia berdiri seperti terpaku, wajahnya sebentar merah dan sebentar pucat, agaknya ia merasa sangat malu. Ketika San Chu Ho A berpaling ke arah Co Seng, bocah itu tengah berdiri dengan bangga sambil memegangi senjatanya yang baru saja direbutnya kembali dari tangannya Hie Kong Kong. Wajahnya menunjukkan ketawanya yang mengandung arti. Orang tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh bocah nakal itu. San Chu Ho A kali ini bukan hanya kaget saja, perasaan takut dalam hatinya sungguh tak dapat dilukiskan. Kalau senjata itu dapat direbut dari tangannya, masih tidak begitu mengherankan. Tetapi Hie Kong Kong yang merupakan salah satu orang kuat dari partai sepatu rumput, bagaimana senjata yang sudah berhasil direbut dari tangan lawannya, dalam waktu sekejap saja telah dapat dirampas kembali, apalagi lawannya itu hanya merupakan seorang bocah saja. Bukankah kejadian itu merupakan kejadian yang sangat langka? Bocah itu kelihatannya masih belum mau kabur, agaknya ada orang yang dibuat andalan, maka sedikitpun ia tidak merasa khawatir. San Chu Ho A lantas berseru. Jangan biarkan ia kabur itu adalah senjata bakta liongkin, senjatanya Kim Xiaohiap yang didapatkan dari istana panjang umur. Hie Kong Kong pada saat itu sudah mulai tenang pikirannya, ia mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian berpaling dan memandang Choseng agak lama, baru ia berkata, adik kecil, kau bernama apa? Siapakah suh umu? Choseng mengerti maksud pertanyaan orang tua itu, namanya sendiri dan nama Kim Ho juga dapat disebutnya. Seandainya pertanyaan itu diajukan oleh San Chu Ho A sejak tadi mereka saling bertemu, mungkin ia sudah menjawab dan tidak menimbulkan urusan. Tetapi sekarang Choseng sengaja tidak mau menjawab, sebab bocah itu adatnya keras dan aneh. Dalam alam pikirannya sudah menganggap bahwa mereka itu adalah kawanan orang-orang jahat yang hendak merampas senjatanya maka perlu apa diberitahukan namanya? Ia sengaja menutup rapat mulutnya, tetap berdiri seperti orang linglung, wajahnya menunjukkan ketawa aneh. Kelakuan Choseng itu benar-benar membuat gelusar Hie Kong Kong. Biar bagaimana mereka tidak mau percaya bahwa anak yang sudah demikian besarnya tidak mengerti perkataan orang. Hie Kong Kong menganggap bocah itu terlalu sombong, hingga tidak ada gunanya bicara banyak-banyak dengannya. Masih bocah sudah begitu jumawa dan kurang ajar, bagaimana nanti kalau sudah dewasa? Maka, seketika itu wajah Hie Kong Kong lantas berubah, mendadak timbul pikirannya untuk menyingkirkan jiwa bocah itu. Dengan metu bengis dan tangan diluruskan setindak demi setindak ia menghampiri Choseng. Choseng yang tidak kenal takut, sudah tentu tidak mengerti apa artinya lihai. Menampak Hie Kong Kong menghampiri dengan sikapnya yang demikian, ia juga tidak bersedia untuk kelari, bahkan semakin brutal ia menunjukkan ketawanya cengar-cengir. Ia tidak tahu bahwa bahaya sedang mengancam dirinya. Hie Kong Kong berada kira-kira lima kaki jauhnya dari diri Choseng, jarak itu sudah cukup dengan seuluran tangan saja. Tapi Choseng masih belum memikirkan untuk kabur. Andai kata ia hendak kabur juga sudah tidak keburu. Hie Kong Kong sambil melonjorkan tangannya, ia menanya pula kepada Choseng. Siapa sebetulnya suh umum? Kalau tidak mau memberitahukan, jangan sesalkan aku orang tua berlaku telengas terhadap dirimu. Tapi Choseng yang melihat sikapnya Hie Kong Kong dengan kedua tangan menggeleser ke bawah serta bajunya warna hijau yang kedombrongan, mirip seorang malaikat di akhirat, dalam hati merasa geli, dan kemudian benar-benar ia sudah tertawa terpingkal-pingkal. Terhadap perkataan Hie Kong Kong sepatah pun tidak ada yang masuk dalam telinganya. Hie Kong Kong semakin gusar, dengan mendadak ia mengangkat kedua tangannya, lalu digunakan untuk menyerang dengan berbareng. Serangannya itu ia lakukan dengan tenaga sepenuhnya, sebentar saja suatu kekuatan yang sangat hebat telah menyambar ke arah badan Choseng. Choseng sejak kanak-kanak sudah melatih ilmu mengentengi tubuh yang luar biasa, ditambah lagi dengan pelajaran dua rupa ilmu silat luar biasa pula dari Kim Ho, tapi kekuatan tenaga dalamnya dan kekuatan luarnya masih belum mempunyai dasar yang sempurna. Begitu melihat sambaran angin yang begitu dasyat, ia sudah tidak keburu untuk menyingkirkan diri. Pada saat itu mendadak ada semacam tenaga lunak, telah menjamret dirinya Choseng, sehingga terhindar dari bahaya. Choseng tercengang, ketika ia menengok ke belakang, ternyata dari pihaknya Hie Kong Kong sudah bertekad hendak menyingkirkan dirinya Choseng, maka kalau serangannya mengenai dirinya si bocah binal, tidak ampun lagi jiwanya Choseng pasti melayang. Siapa nyana dengan mendadak? Semacam kekuatan tenaga yang tidak kelihatan, seolah-olah tembok dinding yang kokoh kuat telah membendung tenaga serangan Hie Kong Kong hingga bocah binal itu bisa lolos dari kurungan kekuatan sambaran anginnya. Kepandayan tersebut telah membuat Hie Kong Kong terkejut dan terheran-heran ketika ia menegasi, di bawahnya sinar bintang, entah sejak kapan telah berdiri seorang pemuda cakap yang sedang mengawasi padanya sambil bersenyum. Hie Kong Kong masih belum hilang rasa kagetnya, mendadak terdengar seruannya Chu Hoa yang berada di belakang dirinya. Haa, Kim Xiao Hiap, kiranya adalah kau. Memang benar pemuda cakap yang baru datang itu adalah Kim Ho? Apa ia datang tepat pada waktunya? Tidak. Ia sebetulnya siang-siang sudah tiba di tempat itu. Sebab setiap malam jika Cho Seng pergi melatih ilmu silatnya secara diam-diam, ia selalu mengikutinya secara diam-diam juga. Sudah tentu ia tidak dapat melepaskan dirinya bocah nakal itu begitu saja. Anak yang masih baru berusia tujuh tahunan dan membawa senjata pusakanya yang sangat berharga itu. Tetapi mengapa ia tidak mau menunjukkan dirinya siang-siang? Itu disebabkan karena ia ingin menguji kekuatan dan ketabahan Cho Seng. Dan apa yang disaksikannya malam itu telah membuat Kim Ho merasa cukup puas, kalau tidak karena Cho Seng terancam bahaya, ia masih belum mau menunjukkan dirinya. Sampai di sini San Chu Ho A lalu memperkenalkan Kim Ho dengan Hie Kong Kong. Kim Ho segera minta maaf kepada Hie Kong Kong serta menerangkan bahwa Cho Seng adalah muridnya yang baru saja dipungutnya meskipun usianya sudah tujuh tahun, tetapi masih belum pandai bicara. Murid baru serta masih berbau pupuk bawang sudah mempunyai kepandaian begitu hebat, apalagi suhunya. Terutama kepandaian Kim Ho yang baru saja diunjukkan tadi yang dipakai membendung serangannya, betul-betul merupakan suatu kepandaian yang istimewa, sehingga Hie Kong Kong merasa sangat kagum sekali. Kepada San Chu Ho A, Kim Ho lalu menanyakan tentang dirinya Cho Su. Su Ho sedang melakukan perjalanan ke Binkeng untuk menemui sahabatnya, nanti pada permulaan bukan tujuh pasti ia datang. Si O T sendiri juga ingin pulang ke Syu Teng Selatan lebih dahulu, juga akan balik pada permulaan bulan tujuh itu. Entah Kim Si O Hiap ada mempunyai pesanan apa demikian jawabnya San Chu Ho A. Tidak, tidak ada apa-apa, aku hanya ingin menanyakan saja. Sebab aku sudah berjanji dengan Sin Ho A Lo Chiampo bahwa pada tanggal tujuh bulan tujuh kita nanti akan berkumpul di istana panjang umur. Mudah-mudahan kita nanti berhasil membasmi Ko Lo Sin Chiam dan kamrat-kamratnya untuk menjamin keamanan di dunia rimba persilatan. Pada saat itu Hie Kong Kong juga lantas menyeletuk. Kim Si O Hiap, bagaimana kalau kita beromong-omong di dalam perahimu? Ahaha, tidak usah. Kalau Hie Kong Kong berperahu, aku mohon supaya besok pagi membawa aku dan kawan-kawanku untuk menyeberangi telaga ini, jawab Kim Ho Merendah. Itu mudah sekali, besok aku pasti akan menunggu di tempat ini, sahut Hie Kong Kong sambil tertawa bergelak-gelak. Setelah berpamitan dengan Hie Kong Kong dan San Chiu Ho A, Kim Ho lalu mengajak Cho Seng pulang. Keesokan harinya, Kim Ho lantas memberitahukan kejadian yang dialami nyata di malam kepada Tiong Chiu Hek dan Peng Peng. Tentang dirinya Hie Kong Kong ternyata Tiong Chiu Hek sudah lama pernah mendengar namanya. Ketika mendengar keterangan Kim Ho bahwa Cho Seng dapat merebut kembali senjatanya dari tangan Hie Kong Kong, ia agaknya tak mau percaya. Apalagi tentang San Chiu Ho A yang katanya juga tidak dapat menandingi Cho Seng ia lebih-lebih tidak mau percaya. Meskipun San Chiu Ho A juga berusia 17 tahunan, tetapi tentang kepandayan anak muda itu Tiong Chiu Hek juga sudah pernah melihatnya. Kalau tidak karena kekuatan tenaganya yang masih agak kurang sempurna, ia sudah termasuk salah satu orang kuat dalam merimba persilatan. Kira bagaimana ia tidak mampu menandingi seorang bocah cilik seperti Cho Seng. Tetapi kalau tidak percaya, mau apa lagi? Kim Ho Toh tidak ada untungnya mengagulkan dirinya Cho Seng. Apalagi sebentar Toh akan bertemu dengan Hie Kong Kong sendiri, dari mulutnya orang tua nanti tentu akan mendapat keterangan yang lebih jelas tentang kejadian malam itu. Setelah semuanya siap sedia, rombongan Kim Ho lalu berjalan menuju ke tepi telaga, di sana sudah menunggu Hie Kong Kong dengan perahunya. Dengan lakunya yang hormat sekali Hie Kong Kong mengajak Kim Ho dan kawan-kawannya naik ke ats perahunya. Terhadap Cho Seng, kelihatannya ia suka sekali ia mengelus-elus kepalanya sambil tertawa-tawa, mulutnya memuji-muji tiada henti-hentinya. Kim Ho lalu memperkenalkan Tiong Chiu Hek dan pengpeng pada Hie Kong Kong, masing-masing pada menyatakan kekagumannya. Tetapi ketika Hie Kong Kong mendengar pujiannya Tiong Chiu Hek, ia lantas bertanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ah, aku sudah tua, sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang kita harus mengandalkan tenaga orang-orang dari Angkatan Muda Umpama Kim Siya Oh Hiap yang mendapat pelajaran ilmu silat dari istana panjang umur di Gunung Tiang Pek San, sampai di mana tingginya kepandayan itu, tidak perlu dibicarakan lagi. Hanya melihat dari kepandayan si bocah cilik itu saja, sudah cukup membuat aku si tua bangka merasa kagum dan takluk benar-benar. Tanda petik. Karena perahu itu tidak besar, maka setelah semua orang duduk, sisa tempat yang terluang tidak seberapa lagi. Selagi Hie Kong Kong hendak mendayung perahunya, tiba-tiba ia mendengar suara tindakan kaki yang sangat tergopoh-gopoh. Sebentar kemudian, di tepi telaga itu telah muncul seorang hwasyo tinggi besar, tangannya membawa tongkat, di belakang gegernya menggemblok sebuah bok hie besar, begitu tiba, ia lantas berteriak dengan suaranya yang seperti geledek, tunggu dulu. Hudiamu juga ingin menyeberang ke sana. Semua orang terkejut melihat kedatangan hwasyo yang romannya bengis itu, kepalanya besar, badannya tinggi besar, dengan sikapnya yang sangat jumawa. Hie Kong Kong tetap memegang galahnya dan hendak melanjutkan usahanya untuk mendayung perahunya, tetapi mulutnya lantas menyahut, tai suhu, harap kasuka memaafkan banyak-banyak. Karena perahuku ini kecil dan orangnya banyak, ditambah lagi di telaga ini angin dan ombaknya besar. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diingini, bukan saja berarti mencelakakan diri orang lain, tetapi diri kita sendiri pun akan mendapat susah. Tai suhu adalah seorang beribadat, harap. Hwasyo itu menyaksikan hie Kong Kong hendak meninggalkan padanya, hatinya semakin mendongkol. Ia tidak menantikan habisnya keterangan hie Kong Kong, tongkatnya sudah digerakkan untuk menahan perahu yang hendak berangkat itu. Penagah Hwasyo itu ternyata kuat sekali, karena perahu yang ditahan oleh tongkatnya tadi lantas tidak dapat bergerak lagi. Orang banyak toh tak bisa disuruh turun semua, karena hudiamu ada urusan penting maka mau tidak mau kau harus seberangkan aku dulu, demikian kata Hwasyo itu sambil ketawa besar. Orang-orang yang berada di atas perahu itu semuanya merupakan orang-orang yang tidak suka menerima hinaan begitu saja. Melihat sikapnya yang jumawa serta romannya yang jahat dari Hwasyo itu, dapat diketahui bahwa Hwasyo itu bukan dari golongan orang baik-baik. Tetapi dari gerakannya yang diunjukkan tadi, telah terlihat bahwa si Hwasyo mempunyai kekuatan tenaga dalam yang tinggi dan mungkin masih ada di atasnya hie Kong Kong. Meskipun hie Kong Kong mengetahui bahwa dirinya sendiri bukan tandingan Hwasyo itu, tetapi karena di dalam perahu itu masih ada Tiong Chiu Hek dan Kim Ho, maka dengan tidak pedulikan apa akibatnya lagi ia hendak terus mendayung perahunya ke tengah telaga. Menurut perhitungannya, asalkan perahu itu sudah bergerak meninggalkan tepian, jika Hwasyo itu berani menggunakan kekerasan, masa ia berani terbang ke dalam perahu, apalagi di situ masih ada Kim Ho dan lain-lainnya. Siapa nyana, galah bambu yang dipakai untuk mendorong perahunya itu mendadak patah menjadi dua dan perahu itu sedikit pun tidak bergerak. Hie Kong Kong mati kutunya, dalam keadaan demikian, amarahnya lantas meluap. Tiba-tiba terdengar suaranya Hwasyo itu yang berkata sambil ketawa dingin, jikalau kau tidak mau menyeberangkan hudiamu ke sana, hari ini jangan harap perahumu dapat bergerak. Hai, bagaimana apa kalian semuanya bangkai hidup, mengapa tidak lekas-lekas turun, ke darat? Kalau hudiamu nanti sudah gusar, jangan harap nanti bisa hidup. Pada saat itu, tiba-tiba Kim Ho berbisik-bisik di telinganya Cho Seng, entah apa yang dibicarakan. Si Hwasyo yang menyaksikan keadaan demikian, lantas berteriak-teriak saking gusarnya, bagus sekali. Kiranya kalian hendak main gila. Nanti hudiamu suruh kalian menerima. Siksaan dulu sebelum mati. Siapanya na, belum habis ucapannya itu, mendadak dirasakan matanya kabur, sesosok bayangan orang sudah menyerang di depan matanya. Si Hwasyo semakin gusar. Ia lalu mementang lengan bajunya, di depan dadanya lalu terkurung oleh kekuatan tenaganya. Tetapi ketika ia baru saja mengangkat jubahnya, orang di depannya tadi sudah menghilang. Kemudian dia disusul oleh perasaan dingin yang di belakang punggungnya yang terus meresep ke belakang pinggangnya, sehingga pinggangnya, sehingga pinggang itu dirasakan sakit meskipun rasa sakitnya itu tidak hebat, tetapi masih dibarengi oleh rasa ngilu dan gatal. Bukan kepalang kagetnya Hwasyo itu, ia tidak mengetahui senjata rahasia apa itu yang dapat merayap dan dapat juga menggigit. Maka cepat-cepat ia menurunkan bok hienya dan mengendorkan jubahnya untuk memeriksa. Tetapi ketika ia sudah menyaksikan sepasang matanya lantas mendolik, mulutnya berteriak-teriak. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Kiranya itu hanya dua ekor udang hidup yang benar-benar yang tadi malam didapat oleh hie kongkong dari dalam telaga itu dan akan digunakan untuk santapan tengah hari untuk para tamunya. Tidaknya naudang itu telah digunakan oleh Kim Ho untuk mempermainkan dirinya si Hwasyo. Hwasyo yang dipermainkan demikian rupa itu sudah tentu tidak mau mengerti. Tetapi ketika ia membuka matanya lebar-lebar untuk mencari orangnya yang berani berbuat begitu jahil terhadap dirinya, ternyata perahunya hie kongkong sudah berada jauh di tengah telaga, meninggalkan Hwasyo itu dalam keadaan kalap sendiri. Perahu itu, di bawah kekuasaannya hie kongkong, dapat berjalan sangat laju dan sebentar saja mereka sudah menghilang dari pemandangan si kepala gundul. Pada waktu senjah hari itu perahu yang ditumpangi Kim Ho dan kawan-kawannya sudah tiba di kota Jiao Chiu. Karena hie kongkong masih sedang menantikan kedatangan salah seorang kawannya, maka Kim Ho setelah berpisah dengan hie kongkong bersama kawan-kawannya melanjutkan perjalanannya melalui darat. Malam itu mereka menginap di salah satu penginapan dalam kota tersebut. Tengah malamnya, kembali Cho Seng hendak keluar dari rumah itu untuk melatih ilmu silatnya. Tetapi baru saja ia bergerak, tiba-tiba ia mendengar suara Kim Ho yang berkata, Cho Seng, kita telah kedatangan tetamu malam yang tidak seberapa. Kau pergi gusur kepalanya kemari, nanti aku yang periksa padanya. Cho Seng Girang sekali mendapatkan tugas itu dengan cepat ia sudah melompat melesat melalui lubang jendela. Baru saja Cho Seng berada di atas genteng, benar saja dari jauh ia sudah melihat sesosok bayangan hitam yang lari mendatangi laksana terbang. Cho Seng maju menghampiri dan menghadang perjalanan orang tersebut. Tetamu malam itu ternyata adalah satu pemuda yang berusia kira-kira 20 tahun. Karena Cho Seng tidak pandai bicara, maka ia mengenakan tangannya menunjuk ke dalam ruangan, seolah-olah hendak berkata, silahkan turun, kita sudah menantikan kedatanganmu. Tetapi pemuda tersebut, ketika dengan secara mendadak dirinya dipegat oleh satu-satu bocah cilik, agaknya memandang enteng sekali. Sambil miringkan badannya, ia hendak meneruskan perjalanannya sambil memutar di sampik Cho Seng. Tidak dinyana, baru saja badannya bergerak, kembali jalannya sudah dirintangi oleh Cho Seng dengan satu tangannya yang lain tetap digunakan untuk menunjuk ke ruang bawah. Bagi Cho Seng, perbuatan demikian itu dianggapnya sudah sangat hormat terhadap tetamunya. Tetapi pemuda itu agaknya mempunyai urusan yang sangat penting, maka ia tidak mau meladeni Cho Seng. Beberapa kalipun ia sudah berusaha untuk menyingkirkan diri dari bocah itu, selalu tidak berhasil menyingkir dari depannya Cho Seng, maka ia lantas menjadi gusar. Anak busuk, kau mau apa demikian tegurnya? Cho Seng hanya mengganda ketawa, tangannya kembali menunjuk ke arah ruangan, mulutnya hanya mengeluarkan perkataan. Silahkan, silahkan. Tanda petik. Pemuda itu dibikin bingung oleh lakunya, tetapi kegusarannya tetap memuncak. Dengan tiba-tiba ia mengayun tangannya untuk menyerang Cho Seng. Meskipun serangannya itu tidak dibarengi oleh kekuatan sambaran angin, tetapi juga tidak lemah. Tetapi yang diserang ternyata sudah tidak kelihatan lagi bayangannya sekalipun. Selagi berada dalam keadaan kaget dan terheran-heran, mendadak kedua pergelangan tangannya dirasakan kesemutan semuanya kemudian pundak kanannya dirasakan seperti terdorong oleh tangan orang, sehingga badannya jatuh meluncur ke bawah. Cho Seng setelah berhasil mendorong turun pemuda tersebut, di belakang dirinya kembali telah muncul satu bayangan orang, dengan gerakannya yang gesit sekali. Cho Seng lalu menghunus senjata bakta liongkinnya, dengan gerak tipu tian liongpat sok badannya melompat tinggi ke atas. Kemudian memutar di tengah udara dan menyerang sambil menukik. Pikirnya ia hendak menggusur orang itu seperti caranya menghadapi pemuda tadi. Tiba-tiba ia mendengar suaranya Tiong Chiu Hek yang berkata, Cho Seng, aku. Tanda petik. Dalam kagetnya Cho Seng buru-buru tarik kembali serangannya, di tengah udara ia berjumpalitan sampai tiga kali baru menjelang turun. Ia buru-buru memberi hormat sambil minta maaf kepada Tiong Chiu Hek. Apa hanya satu orang saja tanya Tiong Chiu Hek. Cho Seng mengangguk-anggukan kepalanya, lantas lompat turun ke bawah. Tiong Chiu Hek merasa kagum sekali atas kecerdasan Cho Seng, dalam usia yang demikian mudanya ia sudah mempunyai daya perasaan yang begitu tajam. Ia sendiri yang baru menginjakan kakinya di atas genteng, lantas mau diserang dengan senjatanya Bekta Leong Kin. Kegesitan untuk bergerak, mungkin tidak kalah dengan orang-orang yang tergolong kuat dalam kalangan persilatan. Hanya sayang tenaganya masih kurang. Seandainya ia mendapatkan secara mujijat seperti halnya dengan Kim Ho yang mendapatkan kekuatan tenaga di luar batas kekuatan manusia biasa, maka kedatangannya ke istana panjang umur kali ini, pasti ia akan merupakan seorang pembantu yang sangat berharga. Tiong Chiu Hek begitu turun dari atas genteng, segera dapat melihat Kim Ho di dalam kamarnya lampunya sudah dinyalakan dan pengpeng juga turut serta dalam kamar tersebut, maka ia lantas menghampiri mereka. Di dalam kamar itu, Kim Ho sedang memeriksa apa-apa di bawahnya penerangan lampu. Ketika Tiong Chiu Hek sudah berada di dekat sisinya, barulah ia mengetahui bahwa apa yang diperiksa oleh Kim Ho tadi ternyata adalah suratnya Xiaopexin yang dikirim untuk Kau Cuceng Hang Kau. Dalam surat itu diterangkan bahwa Helem Xiang Kho Ai tiba-tiba telah pulang dan bersedia membantu padanya memulihkan kembali kewibawaan istana panjang umur. Di samping itu, masih ada lagi Kou Lo Sin Chiam, Tie Bok Tai Su, Ho Pak Em Sian dan lain-lainnya yaitu orang-orang kelas satu dari golongan hitam yang bersedia untuk menghadapi Kim Ho, maka diminta supaya Kau Ju itu supaya dengan segera datang ke Kuat Chong San untuk mengadakan perundingan bersama-sama. Sehabis membaca surat itu, bukan main kagetnya Tiong Chiu Hek. Sebab seorang seperti Kou Lo Sin Chiam saja sudah cukup menakutkan, apalagi sekarang dibantu oleh Helem Xiang Kho Ai yang mempunyai kepandayan istimewa. Karena Tiong Chiu Hek belum pernah bertemu dengan mereka maka ia belum mengetahui sampai di mana tingginya kepandayan mereka. Tetapi Tie Bok Tai Su dan Ho Pak Sem Sian merupakan kawanan manusia iblis yang namanya sama terkenal dengan Kou Lo Sin Chiam dan Liu Chie Tian Mu. Meskipun belum pernah bertemu, tetapi keganasan mereka hampir diketahui oleh setiap orang dalam kalangan persilatan. Anehnya orang-orang ini semuanya yang tadinya sudah lama tidak muncul-muncul di depan umum, mengapa tiba-tiba sekarang muncul lagi dan membuat keonaran dalam kalangan Kang Ou lagi dengan berbareng. Kekuatiran Tiong Chui Hek ini sudah tentu tidak diketahui oleh Kim Hou Dena Peng Peng, sebab kecuali Kou Lo Sin Chiam dan Liu Chie Tian Mu, mereka belum pernah mengetahui nama yang lain-lainnya itu. Helem Xiang Kho Ai, meskipun sudah lama berkumpul dengan Kim Hou di dalam istana panjang umur, tidak diketahui kepandainya berapa tinggi, sebab ketika itu semua orang yang berada dalam istana tersebut, siapapun tidak pernah membicarakan soal kepandain ilmu silat. Keadaan Kim Hou pada saat itu, sekalipun orang-orang pada membicarakan soal yang berhubungan dengan ilmu silat, ia sendiri pun tidak akan mengerti. Akhirnya Kim Hou seperti mengingat pada sesuatu hal, maka ia lantas menanya kepada Tiong Chiu Hek, ya, orang-orang ini terdiri dari golongan apa saja? Apakah mereka semuanya lihai mungkin dunia akan kiamat? Maka pengaruhnya iblis meraja lelah. Kawanan manusia iblis ini sudah lama namanya tidak terdengar lagi, bagaimana secara mendadak dapat muncul lagi? Dalam kalangan persilatan semua pada menduga bahwa mereka semuanya sudah pada mampus. Tetapi siapanya na, bicara sampai di sini, Tiong Chiu Hek tiba-tiba berseru kaget, kemudian berkata pula, Jikalau begitu ia, bangsat kepala gundul yang kemarin kita ketemukan di tepi telaga kiranya adalah dia. Dia siapa? Tanya Kim Hou dan pengpeng berbareng. Kemungkinan besar adalah dia, kalau bukan dia, bagaimana bisa mempunyai kekuatan begitu hebat? Maksud Yaya apakah bukan mau mengatakan bahwa si kepala gundul itu adalah Tiangok Taisu? Dengan sejujurnya, kalau dilihat dari keadaan kemarin itu, tidak ada apa-apanya yang hebat pada dirinya. Choseng saja sudah membuat dia berteriak-teriak kelabakan, Nyeletuk Kim Hou. Itu hanya kebetulan saja, bagaimana dapat dibuat ukuran. Bok Hie dan tongkatnya Pie Bok Taisu sudah lama merupakan senjata yang terkenal hebatnya. Di samping itu masih ada lagi sebuah golok kaito yang direndam dalam racun, merupakan senjata yang sangat jahat. Senjata itu dapat digunakan secara leluasa dan dapat pula digunakan untuk menyerang sasarannya yang berada sejauh tiga tombak. Tentang Choseng memang ada satu tenaga bantuan yang sangat baik, hanya sayang lihainya masih kurang, apalagi tenaga dalamnya, ia tidak nanti dapat menghadapi kawanan iblis itu. Kim Hou yang mendengar keterangan itu, agak lama ia berpikir, kemudian berkata, Begini saja, waktunya toh masih ada setengah bulan lebih. Selama beberapa hari ini aku ingin mengorbankan sedikit kekuatan untuk disalurkan ke dalam tubuhnya Choseng supaya bertambah. Taruh kata tidak digunakan untuk menyerang orang, untuk melindungi dirinya sendiri rasanya sudah lebih dari cukup. Sehabis berkata demikian Kim Hou lantas buktikan apa yang dipikir. Sementara itu pemuda yang tergeletak di tanah itu oleh Tiong Chiu Hek dibawa keluar dan diletakkan di luar kota. Suratnya dikembalikan ke dalam sakunya. Pemuda itu, ketika terjatuh dari atas genteng, ingatannya sudah kabur, sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Tak kala ia siuman kembali dari pingsannya, ia telah mendapatkan kenyataan bahwa dirinya sekarang sudah ada di luar kota. Ia memikir bulak-balik pun tidak mengerti bagaimana caranya ia bisa berada di situ. Tetapi karena barang-barangnya tidak ada yang hilang, maka dengan terbirit-birit ia melanjutkan perjalanannya. Sudah tentu, karena perhubungannya dengan Kim Hou, Cheng Hang Kou tidak mau masuk dalam persekutuan Xiaoping Xin lagi, maka Kim Hou tidak perlu menahan surat undangan tersebut supaya pemuda itu tidak terlalu bercuriga. Sekarang kita balik lagi kepada Kim Hou yang sedang menyalurkan kekuatan tenaga ke dalam tubuh Choseng. Semula Choseng masih sangat gembira. Ia menurut perintahnya Kim Hou disuruh duduk, disuruh tidur, ia juga disuruh memejamkan matu, ia juga memejamkan matanya. Pendek kata disuruh apa saja ia terus menurut. Tetapi ketika Kim Hou Hon Bun Cha Oh Ye masuk ke dalam badan Choseng, hawa dingin itu telah membuat Choseng menggigil tidak berhenti-hentinya. Perasaan gembiranya lenyap seketika itu juga dan diganti dengan penderitaan, badannya seluruhnya dirasakan dingin.